Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, atau malam Dengan saya, Miss Intendina Binangkit Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang ketiga, yaitu metode transportasi karena ini adalah pertemuan keempat sesuai RPS, kita akan bahas mengenai metode transportasi Nantinya, dalam metode transportasi ini saya akan baginya menjadi 3 part untuk 3 seksion seksion yang pertama adalah pengenalan atau introduction seksion yang kedua adalah nanti kita akan bahas mengenai initial solutions dan yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai terminal solution atau solution akhir oke, kita masuk lebih dahulu untuk yang pengenalan terlebih dahulu ya metode transportasi itu adalah pendekatan kualitatif yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan biaya distribusi produk khususnya ketika perusahaan memiliki lebih dari satu fasilitas dan tujuan pengiriman nah, tujuan penggunaan metode transportasi ini adalah untuk menentukan pola pengiriman yang meminimumkan biaya distribusi sekaligus memenuhi permintaan yang muncul dari setiap tujuan pengiriman nah, metode transportasi ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang muncul dalam menentukan biaya distribusi produk dan metode ini hanya memberikan pola pengiriman yang terbaik dari seluruh fasilitas dan tujuan pengiriman yang ada hal tersebut dikarenakan adanya biaya prestasi dan berbagai biaya tetap lainnya yang perlu dipersimbangkan termasuk berbagai faktor kualitatif lainnya nah, sehingga dalam prakteknya seringnya seorang manajer operasional biasanya merupakan beberapa kali uji coba untuk menentukan pola distribusi yang paling meminimumkan biaya dalam metode transportasi ini ada beberapa asumsi yang menjadi landasan yang pertama adalah bahwa suatu produk yang ingin dikirim atau akan dikirim itu tersedia dalam jumlah yang tetap dan diketahui asumsi yang kedua bahwa produk tersebut yang akan dikirim melalui jaringan transportasi yang ada dengan memakai cara pengangkutan tertentu dari pusat pengadaan ke pusat-pusat permintaan yang ketiga bahwa jumlah permintaan di pusat permintaan pun diketahui dalam jumlah yang tertentu dan tetap yang terakhir bahwa biaya angkut per unit produk yang diangkut juga diketahui sehingga tujuan untuk meminimumkan biaya angkut total dapat tercapai oke, slide selanjutnya adalah mengenai diagram permasalahan transportasi dalam diagram permasalahan transportasi itu ada beberapa yang disajikan yang pertama adalah sumber sumber disini adalah saya contohkan misalnya pabrik pabrik 1, 2, 3 dan yang kedua ada tujuan tujuan ini adalah contohnya misalnya pasar atau kota jadi misalnya ada pasar A, B, C atau kota A, B, C atau mungkin misalnya negara seperti itu kemudian informasi yang selanjutnya adalah biaya biaya distribusi dari sumber 1 ke tujuan 1, 2, 3 itu tentunya akan berbeda itu juga dengan biaya distribusi atau biaya transportasi dari sumber 2 ke tujuan 1, 2, 3 itu tentunya juga akan berbeda dan seterusnya ilustrasinya bisa kalian lihat di tampilan seperti berikut jadi disini ada contohnya ada pabrik yang dimana sumbernya adalah pabrik pabriknya itu ada 3 dan yang mana masing-masing kapasitas produksinya itu berbeda dimana pabrik 1 150 unit pabrik 2, 175 unit pabrik 3, 275 unit sedangkan kebutuhan pasarnya itu ada kota A, B, dan C kota A itu sekitar 200 unit B 100 unit dan C 300 unit nah kemudian disini juga nantinya bagaimana kita akan membuat pola pengiriman dari pabrik 1 ke kota A, B, C pabrik 2, dan 3 ke kota A, B, C yang mana nanti ditentukan kos masing-masing dari jalur, alur dari masing-masing pabrik ke masing-masing kota itu adalah ilustrasinya nah untuk menyelesaikan persoalan transportasi itu ini ada flowchartnya flowchartnya yang kita mulai dari pertama kali adalah kita menentukan solusi visible atau basis awal dengan Northwest Corner Rule atau Farm nah yang ini nanti kita akan bahas di seksion kedua seksion kedua itu adalah tentang initial solution atau solusi awal setelah kita menentukan solusi awal kemudian kita akan masuk ke solusi visible dengan cara menggunakan stepping stone dan modi nah ketika kita sudah dapatkan hal solusi yang optimum maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan kita tulis solusinya sedangkan jika tidak maka kita akan mengambil langkah untuk menentukan entering variable dan leaving variable dengan metode SS atau modi itu adalah skemanya oke kemudian tadi kita sudah sedikit kalian tahu ya tentang tadi ada NBC Air, Farm, SS, dan modi nah solusi dalam masalah transportasi itu terbagi menjadi dua jadi ada dua pertama adalah solusi awal initial solution itu adalah Northwest Corner Rule yang kedua adalah Farm Virtual Approximation Method dan yang kedua adalah LC atau least cost atau biaya terkecil ya namanya kemudian yang kedua adalah solusi akhir solusi akhir di sini akan kita lakukan setelah kita lakukan solusi awal seperti itu ya jadi solusi akhir ada dua ada dua macam boleh kalian pilih salah satu atau boleh sekaligus dari SS ke modi lagi jadi ada dua ya ada stepping stone dan modified distribution method kita akan bahas semuanya insya Allah oke nah padahal solusi awal biaya dihasilkan itu belum dapat dikatakan sebagai biaya minimum oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan menggunakan solusi akhir hanya saja solusi akhir atau terminal solusi ini juga tidak dapat dicari sebelum didapatkan solusi awal terlebih dahulu nah metode transportasi ini dilakukan untuk menyusun dengan menyusun tabel transportasi terlebih dahulu yang berisi sumber dan tujuan pendistribusi barang serta jumlah kapasitas dan permintaan dari pelbagai sumber dan tujuan tersebut begini adalah ilustrasi mengenai tabel transportasinya jadi ini ada kolom tujuan A, B, dan C dan masing-masing tujuannya miliki permintaan yang A itu permintanya sebesar W1 yang kota B permintanya sebesar W2 dan yang kota C permintanya sebesar W3 kemudian disini ada baris baris ini adalah sumber contoh sumber ini misalnya pabrik atau misalnya ada pelabuhan seperti itu ya dan sumber ini ada 1, 2, dan 3 yang mana masing-masing sumber ini itu memiliki kapasitas kapasitasnya yakni kalau yang sumber 1 itu adalah Y1 sumber 2 adalah Y2 dan sumber 3 adalah Y3 oke dan ini simbol X ini adalah menunjukkan biaya distribusi atau biaya transportasi dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan contohnya misalnya ini sumber 1 itu biaya transportasinya adalah sebesar X1 jika dikirimkan ke kota A sedangkan jika dikirim ke kota B maka sebesar X2 sedangkan biaya pengiriman dari sumber 1 ke kota C adalah sebesar X3 sampai seterusnya hingga X9 seperti itu nah Z ini adalah menunjukkan total permintaan dan kapasitas jumlah dari W dan Y harus memiliki nilai yang sama jadi sum atau sum of this Y dan jumlah dari W semuanya ini juga harus sama nilainya kalau disini jumlahnya 600 disini jumlahnya juga 600 oke itu untuk yang akhir dari pengantar tentang metode distribusi metode transportasi mohon maaf ya jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai yang seksion kedua tentang initial solution terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati